Komisi 11 DPR RI hari ini resmi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati untuk membahas secara detil program reformasi birokrasi yang telah berjalan di Kementerian Keuangan. Rapat terbatas Komisi 11 dan Menteri Keuangan ini juga terkait persoalan yang tengah melanda Kementerian Keuangan yakni soal temuan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK terkait transaksi janggal senilai Rp349 triliun. Komisi 11 DPR RI menilai bahwa dugaan adanya transaksi janggal dengan jumlah jumbo Rp300 triliun. Lebih ini, DPR RI meminta Kementerian Keuangan, PPATK, serta Menko Polhukam untuk transparan terkait persoalan dugaan ini. Kementerian Keuangan memastikan terus menindak lanjuti sejumlah temuan atas analisa transaksi mencurigakan maupun kepemilikan aset di luar kewajaran yang ditemukan pihak Inspektorat Jenderal maupun PPATK. Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati mengaku pihaknya terus mendorong evaluasi internal yang saat ini menemukan sekitar 69 pegawai yang dinyatakan memiliki pelanggaran akibat nilai harta yang tak wajar. Hingga 17 Maret 2023, sebanyak 47 pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin termasuk kepada RAT, mantan pegawai pajak, dan dua pejabat di BIA Cukai yang viral. Sementara sisanya telah diputuskan diberi hukuman disiplin yang sesuai dan telah diproses secara internal. Sri Mulyani mengaku berbagai langkah Kementerian Keuangan untuk mendorong pemulihan sama baik institusi terus dilakukan sehingga kepercayaan masyarakat dapat pulih. Sri Mulyani mengklaim penegakan hukum secara pidana juga telah dilakukan Kementerian Keuangan seperti memproses berbagai kasus fraud di Direkturat Jenderal Pajak dan BIA Cukai. Tanggal 17 Maret yang lalu, kami sudah memanggil 47 pegawai yang kita identifikasi, 42 hadir fisik, 5 sakit, dan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sudah kita lakukan. Ini termasuk kepada saudara RAT dan kepada dua Direkturat Jenderal BIA dan Cukai yang viral. Kami juga terus memperbaiki dan meminta kepada seluruh jajaran, terutama ini yang sudah dilakukan klarifikasi, untuk memperbaiki laporan harta kekayaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.